Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Santriwan, Santriwati, Pondok Pesantren Sunan Ngerang Nahjadus Solihin Lawangan Gerakan Rembang yang berbahagia Untuk hari ini kita mempelajari Tata cara sholat jenazah laki-laki dan perempuan Yang perlu kita ketahui pertama Dari sholat jenazah Dari hadis Artinya Sholatkanlah olehmu orang-orang yang mati Dan hadis Dari sholatkanlah teman kamu Nomor dua hukum menyalati jenazah Hukum menyalati jenazah yaitu Fardu kifayah Artinya Kewajiban yang ditujukan orang banyak Apabila sebagian dari mereka telah mengerjakannya Maka terlepaslah yang lain dari kewajiban itu Tetapi jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya Maka mereka berdosa semuanya Nomor tiga Syarat Menyalatkan jenazah Pertama Menutup aurat Sudi badan pakaian Menghadap kiblat Kedua Dilakukan Sesudah mayat Dimandikan dan dikavani Ketiga Letak mayat Di sebelah kiblat Orang yang menyalati Kecuali sulat Goib Yang keempat Rukun menyalatkan jenazah Pertama Niat Niat untuk mayat laki-laki Sebagai mahmum Sebagai imam Usalli ala hadal mayiti Arba'atak piratin Fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala Untuk mayat perempuan Sebagai imam Usalli ala hadal mayitati Arba'atak piratin Fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala Sebagai mahmum Usalli ala hadal mayitati Arba'atak piratin Fardhu kifayatin Makmuman lillahi ta'ala Kedua Takbir empat kali Dengan takbiratul ikhram Ketiga membaca fatihah Sesudah Takbiratul ikhram Keempat Membaca sulat nabi Sesudah takbir Kedua Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ala sayyidina ibrahim Wabarik ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kama baruk ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ala sayyidina ibrahim Fil alamina innaka hamid di majid Kelima Mendoakan mayat Setelah takbir ketiga Untuk mayat laki-laki Allahumma gfirlahu Warhamhu Aafi wa afu'anhu Wada'alil jannata maswahu Untuk mayat perempuan Allahumma gfirlaha Warhamha Wa afiha Wa afu'anla Wada'alil jannata masluha Yang keenam Dua sesudah takbir keempat Sebelum salam Untuk mayat laki-laki Lawumma la takhrimna ajrohu Walataftinna ba'da wa gfirlana walahu Untuk mayat perempuan Lawumma la takhrimna ajroha Walataftinna ba'da wa gfirlana walha Nomor tujuh Setelah doa kemudian Salam dua kali Menoleh ke kanan Kemudian ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelima Beberapa sunat Solat mayat Pertama Mengangkat tangan Pada waktu Membaca takbir Dijelaskan Dari Ibn Umar Sesungguhnya Nabi Mengangkat kedua tangannya Pada semua takbir Solat jenayah Yang kedua Israr Artinya Melirikan Suara badan Walaupun Solat jenayah Di malam hari Yang ketiga Membuat barisan Solat jenayah Minimal Tiga barisan Tugas Misal Yang menyalati Jenayah Sepuluh orang Dengan ringgian Satu orang Sebagai imam Tiga orang Berada di barisan Pertama Tiga orang Berada di barisan Kedua Tiga orang Berada di barisan Ketiga Al-Malik bin Ubairah Kola Kola Rasulullah Salam Mamin Mu'minin Yamutu Fayusalli Alahi Ummatun Bin al-Muslimin Yabluhuna Ayyakunu Zalathata Sufufin Illa Hufillahu Rawahu Al-Khamsah Illa Nasa'in Illa Seorang Mak Mu'min Yang meninggal Lalu Disalatkan oleh Segolongan kaum Muslimin Sehingga mereka Mencapai Tiga sob Atau tiga barisan Kecuali Diampuni Dusanya Riwayat Lima Ahli hadis Selain Imam Nasa'i Nomor Enam Posisi Mayat Dan orang Yang menjalati Pada waktu Pelaksanaan Solat Jelajah Pertama Untuk mayat Laki-laki Kepalanya Berada Di selatan Dan kedua Kakinya Di utara Kedua Untuk mayat Perempuan Kepalanya Di utara Kedua Kakinya Di selatan Ketiga Untuk mayat Laki-laki Posisi Imam Atau Orang Yang Solat Sendirian Dekat Kepala Mayat Artinya Kepala Mayat Berada Di kiri Imam Atau Di kiri Orang Yang Solat Sendirian Yang Keempat Untuk Mayat Perempuan Posisi Imam Atau Orang Yang Solat Sendirian Berada Di Arah Pantat Mayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima